Halo guys, selamat datang kembali di channel saya di SW Hari ini kita kedatangan barang cooler untuk HP Tentunya untuk gaming Tadah Black Shark Fan Cooler Vansi Pro Di video yang dulu-dulu saya sudah pernah mereview Bahkan membandingkan suhu Campo Reson nya dengan ROG Aero Active Cooler yang kedua Yaitu Black Shark Fan Cooler BR11 Yang warna putih yang bukan Pro Yang dimana ini tidak RGB Putaran RPM nya juga Agak lebih pelan daripada yang ini Saya dapat ini dari pinjaman teman saya Sultan pengusaha botol minuman Terima kasih Sultan sudah meminjamkan Kita buka box nya Ini kalau nggak salah harganya sekarang ini bergeser di price range nya Rp 570.000 Rp 8.000 kalau nggak salah di Tokopedia Garansi resmi Entah ini teman saya ini Dapat yang garansi resmi atau yang seller import sendiri saya nggak ngerti Tapi yang jelas di sini ini belakangnya Black Shark Ini bahasa-bahasa-bahasa Cina Kayaknya dia beli yang versi yang distributor Bukan yang resmi Tapi ya sudah lah Karena memang barangnya import Cina Nggak mungkin dirakit di Indonesia Karena Ya itulah kondisi Jadi bro Apa Manufaktur di Indonesia Kurang lengkap Oke Tanpa basi-basi kita buka Sebentar Sebentar There's something wrong with it Oh I think There just Forang Orang harusnya buka sini bukan betul Hai hampir aja motong ini Oke sudah terbuka langsung saja kita lihat apa isinya kosong ini ada stiker Black Shark untuk appnya ini ada appnya BDW Black Shark apa gitu lupa saya namanya ini adalah all the product package ya jadi kalau kalian beli ini kalian akan dapat ya stiker-stiker gini sama nih apa nih buku manual user manual blablabla eh bahasa Cina kita lihat satu ya ini depannya bahasa Cina yang jelas bahasa Cina juga ini Inggris ya desain layout ini pakai Bluetooth untuk nyambung ke situnya hai 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 ini juga bahasa Jepang ini Cina atau Cina Taiwan atau Hongkong ya ini fix versi distributor bukan versi resmi Indonesia sama aja kok dan ini adalah kabelnya untuk tanjepkan ke ke powerbank kalau enggak ke gimana ya ke colokan tapuk aja ini USB type-c ke USB type-e 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 type-c kabelnya nah kita hitung nanti ini dia alatnya Engeng-eng besar loh ini lebih besar daripada yang ini Coba lihat bedanya Wow sugoi dekai hai 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 belakangnya nih belakangnya Hai lebih besaran yang hitam Hai sampelnya gini juga gini dan gini oke mari kita langsung tes aja di HP HP kesayangan yaitu ROG Phone secara lama sekali saya enggak mau ngulik aksesoris dari HP karena saya sibuk untuk kembali ke genre asli saya yaitu PC gaming Hai bentar kita setting dulu dengan powerbank tep-nya nyara saya ting-on Wah lihat lihat Hai bentar-bentar saya menang kesalahan ininya dicapai dulu please remove the proktif film before you use saya enggak mingkirin proktif filmnya ah kita nyalain lagi ya 123 nyala wrgb dan ininya dingin karena disini ada apa kayak cold plate gitu yang dinekat apabila ditenagai sama electricity dia itu dapat langsung mendinginkan permukaan belakangnya ini harganya lima ratusan ribu tapi karena ini versi distributor bukan resmi jadi ya Mungkin agak lebih murah lagi Hai wah mantap ini kayaknya saya coba kita saja ya Hai sebentar Hai memakai game yang lagi hit sekarang Hai phone key impact Hai 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 matikan dulu hai 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 lihat ngembun bos kalau yang ini enggak anu sih harus agak lama dikit baru bisa kayak gini kita coba aja semoga aja nggak salah kalau dipakai kan disini problem kalau misalnya dipasang di si ROG Phone ini adalah mau enggak mau si ROG Phone ini harus merelakan tombol powernya jadi kena kamu nggak bakal bisa mengotak-otak tombol powernya kecuali kalau kamu pin geser sampai ke tombol volume di sini kan katanya di caket review itu lebih dapat dinginnya tuh di sini karena titik prosesor sama lain-lainnya tadi disini sebenarnya tapi saya enggak akan ke akan ke arah situ dikarenakan ada kamera kameranya takutnya ini ada apa ya beku gitu jadi enggak berfungsi jadi beware Hai taris camernya beware ya kita mulai aja on Hai walaupun lihat ini di ROG Phone 2 besar ya Hai kayak yang ini apalagi yang ini ini 1,4 kan kemarin saya bilang harganya Rp 8,99 tapi ya banyak tangkula di Indonesia ini harganya Rp 300an kita coba game singkat terima kasih 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 sensor lihat 46 derajat celcius tangan turun 45 jadi itu adalah first impression saya dari Black Shark Pro fun cooler yang black BCRGB ya tuh keren nggak oke segitu saja video dari saya like dislike dan jangan lupa subscribe apabila menyukai video ini dan jangan lupa stay healthy jangan lupa pakai masker sedikit tangan jaga jarak makan teratur dan jangan lupa olahraga karena pandemi ini belum tentu berakhir cepat Hai video dari saya terima kasih semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye everyone have a good day and thank you